Intro Hantu Sadako adalah salah satu nama hantu di Jepang yang ditakuti sosoknya oleh banyak orang. Sosok goib yang menyerupai wanita berambut panjang, berbaju putih, dan selalu menutupi mukanya dengan rambutnya yang terure. Intro Hantu Sadako menampakkan diri dengan cara merangkak. Karena menurut cerita hantu ini, ia bunuh diri dengan terjun ke sumur tua dan keluar dari sumur tersebut lalu merangkak. Intro Lain halnya dengan versi sejarah. Sadako Sasaki merupakan gadis Jepang yang masih berumur 2 tahun ketika bom atom dijatuhkan di dekat rumahnya di sekitar jembatan Misasa, Hiroshima, Jepang. Akibat peristiwa itu, ia didiagnosa terkena penyakit leukemia karena dampak bom atom. Intro Dalam kisahnya, Sadako adalah korban peperangan yang terkena bom atom. Dalam nuansa goib, ketika sebuah tragedi, kematian yang tidak wajar, biasanya sering dimanfaatkan oleh jin-jin yang jahat untuk menyerupai perwujudannya dan selalu mengganggu ketenangan manusia. Intro Terdapat cerita hantu Sadako versi lain yang menyebutkan bahwa kutukan Sadako sangat kuat. Hal tersebut dikarenakan sosok ini merupakan perwujudan dari seorang wanita yang memiliki kekuatan lebih. Ia terus menyimpan dendam kesumatnya kepada siapapun yang ia temui di sekitar tempat ia mati. Intro Selama hidupnya Sadako ini, dia gadis yang kalau orang sekarang bilang indigo. Dia memiliki kemampuan telekinesis, kemampuan membaca pikiran yang sangat bagus. Tapi karena mungkin zaman dahulu hal ini sangat langka terjadi dan akhirnya dijadikan penelitian dan tidak memperhatikan haknya sebagai manusia. Disiksa, ditusuk, badannya jarum-jarum segala macem, otaknya di, saya lihat secara flashback juga, otaknya juga ditempelin segala macem. Sampai akhirnya dia sulit untuk tidur, sulit untuk makan, tidak mau segala macem makanan keluar, akhirnya jadi seperti kurus kering anoreksia. Ketika dia meninggal, ini masih dalam penelitian dan ternyata kemampuannya ini masuk ke dalam beberapa alat atau media yang selama ini bersama dia di dalam lab. Buku, lukisan, ranjang, gelas, itu seperti membawa kutukan. Sejak saat itu, orang-orang yang pernah bekerja untuk penelitian Sadako mengalami kecelakaan, kesialan dalam bentuk apapun. Nama Sadako semakin dikenal lewat beberapa film horor yang mulai mengisahkan sosok hantu ini. Teror berlanjut lewat seorang wanita yang diduga titisan dari jiwa Sadako. Kalau mendengar Sadako, yang dia memang sudah mati, tapi menitis, menitis kepada sosok gadis bernama Samara. Samara ini juga memiliki kemampuan telekinesis, kemampuan untuk membaca pikiran orang. Tapi ternyata jiwanya adalah jiwa dari Sadako. Dan ini terus berlanjut, dering satu, dering dua, dering tiga. Jadi film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata yang kemudian ditambahi teror di dalamnya. Itu sebenarnya cerita sebenarnya mengenai Sadako. Sub indo by broth3rmax